Intro Polisi menangkap seorang tukang bangunan di Majenis, Sulawesi Barat yang melakukan pencurian dan kekerasan seksual terhadap mahasiswi di sejumlah kos-kosan. Beritanya kami rangkai dengan peristiwa lain dari daerah lain dalam kilas kriminal. Polisi menangkap pelaku T, 19 tahun di rumahnya di Keloraan Rangas, Kecamatan Banggai, Timur, Kabupaten Majenis. Pemuda yang sehari-hari bekerja sebagai pekerja bangunan ini ditangkap karena ulahnya melakukan teror kekerasan seksual serta pencurian di tempat indekos. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku melancarkan aksinya di dua rumah indekos. Pelaku menyasar mahasiswi yang tinggal sendiri. Di lokasi pertama tersangka memasuki kamar korban melalui pintu utama dan berhasil menggasak telepon genggam korban. Namun sebelum meninggalkan lokasi kejadian tersangka melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Kemudian selang beberapa hari tersangka kembali beraksi di tempat indekos kedua. Modusnya sama, ia masuk ke kamar seorang mahasiswi melalui jendela kamar saat korbannya tertidur pulas. Dan lagi pelaku menggasak karta korban lalu diakhiri perbuatan pelecehan seksual yang didahuli ancaman pada korban. Aksi tersangka baru terhenti setelah salah satu rumah indekos memiliki kamera pengintai CCTV sehingga dengan mudah polisi mengenali wajah pelaku. Tersangka pun dengan mudah berhasil ditangkap. Beruntung kemarahan warga desa Gondang Manis Kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah berhasil dibendung setelah pelaku pencuri sepeda motor ini diamankan petugas Polsek Bae. Pelaku adalah pria berinisial AM warga desa Kandang Mas Kecamatan Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Dalam aksinya, AM mengaku-ngaku sebagai anggota Intel untuk menggertak korban. Namun belakangan aksinya digagalkan setelah korban berteriak hingga warga berdatangan. Belakangan diketahui pula aksi pelaku dipengaruhi minuman keras. Inilah rekaman CCTV dan video amatir milik petugas ketika menangkap komplotan pembobol tokos walayan di Jalan Jogja, Solo, wilayah Jonggrangan, Klaten, Jawa Tengah. Polisi meringkus tersangka berinisial PS yang sedang berada di dalam mobil dan hendak melakukan perjalanan ke Yogyakarta. Kemudian setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, polisi berhasil meringkus dua tersangka lainnya. Ketiga tersangka membobol tokos walayan di Karang Anom, Klaten pada 21 November lalu. Aksi komplotan ini terekam kamera pengawas. Mereka memotong kembok dengan menggunakan gunting besi beton. Dua tersangka masuk ke dalam toko dan satu tersangka menunggu di luar. Pelaku mencuri 460 selok rokok dengan nilai kerugian sekitar 86 juta rupiah. Demikian laporan Rasman Abdul Rahman Galihman Nundal Agus Sabtono dari Makassar, Kudus, dan Klaten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!